Halo saya Jimmy Darusman, saatnya kita menyimak rangkaian berita dalam fokus. PT Kereta Api Indonesia memastikan seluruh perjalanan kereta api yang melintasi Madukoro, Semarang, Jawa Tengah, kini berangsur normal. Kecelakaan truk Tronton terutama kereta api berantas jurusan Jakarta Blitar memang sempat mengacaukan sejumlah perjalanan kereta di Semarang. Lokasi kecelakaan kereta api dan truk Tronton di Perlintasan Madukoro, Semarang, Jawa Tengah, terus diperiksa oleh petugas teknis PT Kereta Api Indonesia pada Rabu Pagi. Petugas masih menyisir rel maupun jembatan untuk memastikan jalur kereta aman untuk dilewati. Pemeriksaan sempat terkendala banyaknya warga yang mendekat di lokasi kecelakaan. Kondisi ini tentunya membahayakan keselamatan lantaran jalur sudah kembali dilintasi kereta api. Sementara itu hingga Rabu Pagi, ratusan calon penumpang masih memadati ruang tunggu stasiun Tawang. Mereka masih menanti kepastian kereta api diberangkatkan. Nah, ini harusnya per kereta jam 7.15, sampai sekarang jam 8 memang belum ada. Tapi karena kita tahu ada kecelakaan, ya kita mah menunggu aja kereta datang. Ya, kalau terganggu ya sedikit terganggu ya, karena mungkin nanti kita akan sampai akan lebih sore. Sebelumnya ratusan calon penumpang dari 9 perjalanan kereta api juga sempat tertahan lebih dari 1 jam di stasiun Tawang, Semarang pada selasa malam. Keterlambatan keberangkatan kereta menyusul evakuasi rangkaian kereta dan bangkai truk pasca kecelakaan yang terjadi di perlintasan Jalan Madukoro. Kereta api berantas rute Pasar Senen Blitar dengan 626 penumpang bertabrakan dengan truk di Jalan Madukoro, Raya Kota Semarang selasa malam. Tanda korban jiwa dalam insiden itu dan penyebab kecelakaan tengah diselidiki polisi. Alim Kutafirin melaporkan dari Kota Semarang, Jawa Tengah.